Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kemarin ada yang nanya itu kan Amalan untuk membangkit tenaga dalam Nah ini saya jasakan sekarang amalan atau doanya Ini kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahilladih la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi Wala fissamai wa huwassami'ul alim Bismillahilladih la yadurru ma'asmi'i say'un fil ardi Wala fissamai wa huwassami'ul alim Nah ini bisa dipraktikan Ke teman sedulur atau Kepada mahluk gaib Untuk ke mahluk gaib Misal jika sedulur sudah Terbuka mata batinnya Dan nanti jika ada Makhluk gaib yang ingin nyerang Dibacakan saja Tiga kali tahan nafas Terus dorong Hentakan Untuk tata caranya Cara gunainya Sama seperti tenaga dalam Seperti umumnya Jadi Tarik nafas Tahan di perut Baca tiga kali Terus hentakan Sambil keluarin nafas Nah Ini untuk Apa ya Bisa sedulur Tulis Di buku Jadi biar sedulur Yang tidak tahu Bacaannya Bisa sambil baca Untuk menghafalkan Tapi saya yakin Pasti sedulur Sudah banyak yang tahu Ini bacaan ini ya Karena ini memang Sering sekali dibaca Dan untuk Pengamalannya Atau Kalau kata Orang bantan itu Tebusannya Ini harus sedulur Tebus Habis subuh Tujuh kali Habis marif Tujuh kali Dan Tengah malam Langkah baiknya Kalau tengah malam itu Sebelum mengamal kali ini Solat tahajud Atau solat Sunnah hajat Jadi Dan Habis subuh Tujuh kali Habis marif Tiga kali Eh Tujuh kali juga Habis subuh Tujuh kali Habis marif Tujuh kali Dan tengah malamnya itu Tiga ratus Tiga belas kali Dan ini Agar Benar-benar Menyatu Atau meresap Kedalam Tubuh si pengamal Ini harus dipuasai Selama seminggu Jadi minimal Sedulur Amalkan ini Seminggu Baru bisa sedulur Sedulur Praktikan Jadi Sedulur Apa ya Puasanya itu Seperti Puasa biasa Puasa sunnah Seperti sahur Sama bukanya itu Seperti biasa saja Bukan puasa mutih Jadi Untuk sahur Sama bukanya itu Makannya Seperti biasa saja Jadi intinya Puasanya seperti Puasa romadhan Puasa biasa saja Tapi niatkan untuk Puasa sunnah Nah jadi Sedulur puasa 7 hari Dan ini Diamalkan minimal 7 hari Tapi lebih bagus Jika sedulur Amalkan tiap hari Seperti Habis subuh Habis marif Dan Tengah malam Terus Tanpa Tanpa ada target Misal Tidak sedulur Targetkan Seminggu Jadi sedulur Meskipun Sudah mengamalkan 2 minggu 3 minggu Jadi Terus sedulur Amalkan Itu malah lebih bagus Tapi kalau untuk Puasanya Boleh Sedulur Targetkan Seminggu saja Jadi Ini Bacanya Bismillah Dan untuk Tembusannya Sedulur Puasa Puasa sunnah 7 hari Dan untuk Pengamalannya Sedulur Amalkan Sehabis sholat subuh Dan Sehabis sholat Marif Dan tengah malamnya itu 313 Untuk yang Habis sholat subuh 7 kali Habis sholat Marif 7 kali Dan tengah malam 313 Dan langkah Baiknya Sebelum Mengamalkan ini Waktu tengah malam Sedulur sholat hajat Atau sholat sunnah Nah Untuk yang ingin Mengambil Amalan ini Silahkan sedulur Komentar Kobil tuh Dan Tulis Nama Sedulur Terserah Nama asli Atau nama panggilan Terserah Intinya tulis nama sedulur Baik Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk sedulur Yang mengambil Doa Atau amalan Pembangkit tenaga Dalam ini Dan mudah-mudahan Bermanfaat juga Untuk kita semua Amin Ya Rabbala Amin Baik kita Akhiri saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih.